Jembatan Kayu Bupaten Berau melalui tim reaksi cepatnya pada 6 Mei 2018 lalu. Namun demikian, keberadaan jembatan tersebut masih menjadi kekhawatiran masyarakat sekitar. Pasalnya, selain ukurannya yang pas-pasan dengan kendaraan roda 4, keberadaan jembatan itu juga tanpa dilengkapi pembatas sisi kiri dan kanan, sehingga rawan terjadi kendaraan terperosok khususnya bagi kendaraan roda 4. Dengan kondisi vitalnya jembatan yang menghubungkan akses masyarakat tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Berau Rahmat mengatakan, pembangunan jembatan Gang Padi telah menjadi prioritas utama yang telah dianggarkan pihaknya melalui tim anggaran pemerintah daerah pada APBD perubahan tahun 2018 dan direncanakan pembangunannya dilakukan pada November 2018 ini. Namun demikian, lanjut Rahmat. Berhubung jembatan Gang Padi tersebut belum memiliki perencanaan sama sekali, maka untuk anggaran perubahan pada tahun ini akan difokuskan pada perencanaannya terlebih dahulu. Sementara, realisasi pembangunan jembatan permanen akan dilakukan pada APBD murni tahun 2019 mendatang. Usulan pembangunan atau menggantikan jembatan yang rusak di Gang Padi dan itu sudah kita akomodir untuk anggaran perubahan ini yang 2018 sudah kita anggarkan untuk perencanaannya. Nah, nanti fisiknya akan kita melaksanakan di anggaran 2019. Insya Allah, segera setelah perencanaan jadi, kita ajukan untuk kelelangan pekegiatan sebut. Yang diutamakan kemarin yang langsung bisa dikerjakan, yang sudah ada perencanaannya. Nah, karena Gang Padi belum ada perencanaannya, otomatis kita hanya bisa memasukkan perencanaan saja. Tidak sempat kalau mengerjakan antara perencanaan sama fisik. Jadi, itulah alasannya sehingga perencanaannya lebih didulukan, baru nanti kegiatan fisiknya di 2019. Miko Gustinanda, Bengis TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.